Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut ke mahasiswa berikutnya Fiona Detria Putri mengumpulkan pada tanggal 22 April 2022 Pukul 9 lewat 59 menit 26 detik Lebih tepatnya seperti itu Kelasnya 4F dengan name 501-200-509 Ini namenya Selanjutnya kita lihat Sampul bukunya Sampul bukunya Kita lihat Fiona Ini sampul buku Oke Fiona bukunya ada Tiga ternyata Ada tiga Coba kita lihat Fiona disini Fiona Oh memang karena tidak ada namanya Mengumpulkan tugas sebelumnya Jadi memang tugasnya ada tiga Fiona ada pengantar hukum ke tenaga kerjaan Buku ajar akuntansi berbasis syariah Kemudian manajemen perbankan syariah Oke Ini tugas Fiona karena memang tidak mengumpulkan tugas sebelumnya Jadi otomatis tugasnya tiga Selanjutnya kita cek Ini ada Tugasnya Ini terkait dengan daftar isi Daftar isinya Beberapa tugas Oke ini hukum ke tenaga kerjaan Kita coba Mana daftar isinya Foto daftar isi Fiona Hanya daftar isi saja Fiona Ini kenapa Bukunya Buku daftar isinya tidak ada Oke Kita coba yang lain Kemudian Nial Ketubuah Daftar isinya Kita cek Apakah ada Buku akuntansi Ini ada daftar isinya Tapi Kenapa ini Seperti ini Bentuknya Tidak ada daftar isi Tapi nanti akan kita cek satu-satu Bukunya Bukunya Management Ini juga tidak ada daftar isinya Oke 142 Tidak kumpul Upload tugas Kemudian Tugas Perbentuk Coba kita lihat tugasnya Apakah lengkap tugasnya Ini apa ini Ini bukan tugas ya Bukan tugas Daftar isinya juga Asal-asalan Tugasnya juga Ini UTS ya Bukan tugas Salah Hardlot Beliru Tugasnya salah Microsoft Word Kita cek UTS Kita cek dulu UTS UTS Oke Tidak ada juga sumber jurnalnya UTS nya Kita cek Presiden Soekarno 20 Ini tidak sampai 20 20 Presiden Soekarno Ini juga tidak sampai 20 Terlalu sedikit ya Tapi lumayan lah Usahanya lumayan Kita cek Video UTS UTS Fiona Ada atau tidak Oh tidak ada Tidak ada video Juga Otomatis Karena tugasnya juga Kurang lengkap Fiona Jadi nilainya 50 50 Videonya juga tidak ada Jadi tidak bisa Dapat 60 Tugasnya Kita coba cek Tugasnya tidak sesuai Dengan format ya Kalau daftar isi Diminta Tulis daftar isi Kalau Bukunya Tulis buku Oke Kita coba cek Ini buku satu ya Buku satunya Kita coba download Kita cek Apakah Bukunya Sesuai dengan format Ini buku yang pertama Saya cek dulu Kita coba cek Kemudian mudah Harhak Oke Berapa lembar Mana daftar isinya Kita cek Jadi sebenarnya tugas untuk mencari buku ini Sebenarnya gampang Cari saja buku elektronik Rubah ke Microsoft Word Itu dalam waktu 15 menit Itu selesai Tugasnya Kalau berpikir Oke Kalau berpikir Gampang sebenarnya Cuma ya Karena mahasiswa ini Sangat suka dengan deadline Panik Jadi tidak bisa memikirkan Apa-apa lagi Kadang-kadang seperti itu Jadi apapun tugas yang diberikan itu Pasti tidak akan dikerjakan Karena pusing Dari awal sudah pusing Oke Ini halamannya Ada 201 Bisa 201 Coba kita lihat Lampiran di halaman 199 Ini lampirannya 271 Oke 271 Oke lah Satu buku oke Kita lanjut ke buku selanjutnya Ini Buku selanjutnya Kita coba cek Tadi bukunya apa ya Buku pertama itu Hukum Ketenagakerjaan Buku kedua Coba kita cek Akuntansi berbasis Syariah Oke nanti kita cek juga Ini nilai semua nilai mahasiswa ini Masih perlu saya ini ya Saya cek lagi Apakah bukunya mencontek buku temannya Itu nanti saya akan cek Satu-satu Judul bukunya Nanti kita akan terlihat Jadi kalau mencontek Kedapatan mencontek buku temannya Otomatis Dia yang gagal Sesuai Dengan format Perjanjian yang kita lakukan Ini 30 lembar Buka ajar Kita coba cek Diga Diga Buku ajar akuntansi syariah Berbasis syariah Akuntansi berbasis syariah Kita coba cek di google ya Apakah memang benar buku ini Buku ajar akuntansi berbasis syariah Dapat dari mana Fiona Bukunya Rasanya bukunya terlalu tipis ya Universitas Bajajara Bukunya terlalu tipis Masalahnya di sana Buku ajar Buku ajar akuntansi berbasis syariah Keluaran dari Universitas Bajajara Coba cek Buku ajar akuntansi berbasis syariah Sangat tidak mungkin Buku tipis ini Sangat tidak mungkin Daftar isi Bab 1 Kisah Nabi Yusuf Kisah Nabi Yusuf kan Masa langsung bab 2 Buku ajar akuntansi berbasis syariah Buku ajar akuntansi syariah Tak ada buku ini Dan bukunya tidak wajar Cuma 22 halaman itu tidak mungkin Buku itu tidak mungkin Seperti ini 30 halaman Ini pasti banyak yang dihilangkan Akuntansi salam Masa cuma 3 lempar Baru babnya Ini juga tidak ada Masa cuma 3 lempar Bukunya yang kedua Tidak bisa diterima Buku yang kedua tidak bisa diterima Kemudian Kemudian Kita cek buku yang ketiga Nanti mahasiswa dipersilahkan untuk memprotes ya Kalau memang buku cetaknya hanya 30 halaman Silahkan lapor ke saya Bahwa memang 30 halaman Kalau memang buku cetaknya Dalam bentuk elektronik Silahkan kirimkan ke saya Kalau memang benar 30 halaman Kalau memang benar 30 halaman Dan cantumkan sumbernya Nanti saya data Dan saya cek benar-benar Kalau sekarang kan cek-cek singkat saja Oke Kalau halamannya sampai 88 100 itu wajar Kalau halamannya hanya 30 Itu tidak mungkin Buku setipis Apalagi sekelas universitas pajajaran Rasanya buku seperti itu Tidak mungkin dikeluarkan Cuma 30 halaman Beberapa bab ya Ini 142 Ini 148 Oke Ini bukunya diterima Jadi Nilainya Bukunya 200 Dibagi 3 Jadi Nilai bukunya 200 Karena buku Untuk tugas Fiona itu 3 Jadi nilainya 66 Untuk tugasnya Tugasnya 66 UTSnya 50 Oke Ini untuk Fiona Sampai jumpa di Pertemuan selanjutnya Mahasiswa selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh